Ketika kita bicara tentang pergulatan untuk memasukkan tujuh kata tersebut, figur-figur Kristen itu sangat kuat menolak. Dan kita perhatikan bagaimana latuh hari-hari atas nama orang Kristen itu sangat kuat menghalangi. Dan dia mengatakan itu akan membawa dampak yang luar biasa kepada agama lain dan budaya serta kontraproduktif kepada beberapa adat istiadat di Indonesia kalau itu dipaksakan. Dan oleh karena itu Soekarno sebetulnya agak dilema juga. Akhirnya dia menunjuk Muhammad Hatta untuk mencoba mempersuade, mencoba mendekati, melobi pemimpin-pemimpin muslim yang ngotot untuk memasukkan hal seperti ini. Dan kelihatannya Hatta begitu sukses untuk mengkonvince pemimpin muslim ini dan akhirnya mereka tidak ngotot lagi untuk masukkan islamic elements ini. Karena itu dianggap berbahaya. Dan bahkan kita telah pernah mendengar bagaimana para pemimpin dari Indonesia Timur juga mengancam kalau hal itu dikulkan, maka itu ada gerakan memisahkan diri dari Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi walaupun berdeka tanggal 17 Agustus, tapi tanggal 18 Agustus itu sangat penting sekali. Itu adalah hari di mana ada ultimatum dari Indonesia Timur, orang Kristen dari Indonesia Timur. Dan kita perhatikan, hal ini memang tidak diakui. Misalnya bagaimana Menteri Agama Alam Syaratu Prawiran Negara misalnya selalu mengatakan bahwa Pancasila yang final seperti sekarang itu dengan tidak ada lagi tujuh kata tersebut itu, itu bukan karena ultimatum orang Kristen, tapi memang itu adalah hadiah yang luar biasa yang memang diberikan orang Muslim kepada Indonesia. Karena anggota yang ada di PPKI itu setuju untuk menerima formula Pancasila yang kita miliki sekarang tanpa tujuh kata tersebut. Dan isu berikutnya dari periode ini adalah bagaimana juga kemudian mereka membentuk apa yang disebut dengan Kementerian Islamiyah yang kemudian sekarang Menteri Agama, waktu itu Kementerian Islamiyah oleh Muhammad Yamin. Di mana ini juga menjadi implementasi untuk menerapkan hukum-hukum Islam di dalam masalah-masalah pernikahan dan hal-hal yang terkait dengan bagaimana mereka monitor fungsi daripada masjid. dan kita perhatikan bahwa tuntutan mereka untuk membentuk Kementerian Urusan Islam itu mereka lakukan sebagai win-win solution untuk kompensasi terhadap hilangnya tujuh kata tersebut dari piagam Jakarta. Dan bagi orang Kristen pada waktu ini dianggap sebagai hidden agenda, suatu agenda yang tersembunyi pada masa yang akan datang, dan ini bertentangan dengan Pancasila. Dan seorang sarjana Kristen yang terkemuka WBC Jabat itu mengatakan bahwa pendirian Kementerian Urusan Agama ini itu akan secara tidak langsung mengakui Islam itu akan menjadi agama negara. Dan itu akan nanti berujung kepada penyebutannya di dalam konstitusi. dan Yohanes Latu hari-hari juga melihat bahwa pendirian Kementerian Urusan Agama ini akan menimbulkan problem di masa mendatang. Karena ini akan menjadi pencipta dari kehidupan yang mencampurkan antara urusan negara dan agama. Di mana negara bisa masuk kepada urusan-urusan agama. Tetapi kita perhatikan bahwa kemudian mereka mendorong terus supaya jangan terbentuk Kementerian Islam seperti itu. dan mereka menyarankan supaya urusan agama itu dimasukkan saja di dalam Kementerian Pengajaran dan Pendidikan. Bukan Kementerian yang terpisah. Dan bukan hanya figur seperti Latu hari-hari, tetapi juga DGI pada waktu itu juga memprotes tentang lahirnya Kementerian Urusan Agama ini. Tapi ada kira-kira enam orang yang setuju untuk membentukan Kementerian Urusan Agama ini dan 15 menolak. Tapi akhirnya itu terjadi. Setelah diskusi panjang, kemudian keluarlah keputusan dari Soekarno nomor 1 strip SD pada 3 Januari 1946 tentang pendirian Kementerian Urusan Agama. Dan Rasid BA menjadi Menteri pertama dari Kementerian Agama semacam ini. Ada satu pidato penting dari Soekarno. Bukan pidato ya, lebih tepatnya itu adalah kuliah umum dari Soekarno di Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 1953, yaitu bagaimana dia menjelaskan pentingnya tempatnya orang Kristen di Indonesia. Dia meyakinkan bahwa tidak ada warga kelas 2. Jadi dia mengatakan bahwa di dalam memperjuangkan Indonesia merdeka, orang Kristen yang mati itu bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 100, bukan 200, tapi ribuan orang Indonesia terbunuh dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi Soekarno mengatakan pengorbanan orang Kristen itu sangat penting sekali. Dan mereka adalah menjadi bagian dari kesatuan yang membebaskan Indonesia dari penjajahan. Oleh karena itu, Soekarno menentang penggunaan istilah minoritas. Jangan sebut lagi orang Kristen sebagai minoritas. Itu dalam kuliah umumnya. Kemudian di samping isu Pancasila pada periode ini, kita perhatikan juga adanya isu yang krusial, yaitu mengenai pendidikan. Dan di sini gereja lagi-lagi bergumul ketika keluar beberapa peraturan yang terkait dengan pengaturan pendidikan agama di sekolah. Misalnya pada 29 Desember tahun 1945, bagaimana Kementerian Instruksi Pengajaran mengeluarkan regulasi bahwa pendidikan agama itu harus diajarkan pada waktu masa sekolah berlangsung, kemudian guru agama itu harus dibayar oleh negara, dan pada tingkat yang menengah, pendidikan menengah, maksudnya pendidikan agama diberikan pada level yang keempat, grade yang keempat. Kemudian juga pendidikan agama itu diselenggarakan seminggu sekali, jadi diatur detail sekali pada jam tertentu, dan pendidik agama juga diangkat oleh Kementerian Urusan Agama, dan guru harus juga diajarkan selain itu isu-isu yang sekuler juga. Dan menariknya bahwa materi-materi pengajaran disediakan oleh negara, pesantren dan madrasa itu diminta untuk meningkatkan kualitasnya, serta bahasa Arab menjadi opsional. Selain itu, Desember tahun 1946 juga ada hal yang penting di sini, bagaimana keputusan bersama menteri, antara menteri pendidikan dan pengajaran, serta budaya, serta menteri urusan agama, itu mengeluarkan joint regulation atau peraturan bersama yang mengatur tentang pengajaran agama yang diberikan pada sekolah, baik itu di Kristen maupun Islam. Kemudian juga peraturan yang ketiga tahun 1947, yaitu yang dikeluarkan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Ini detail sekali. Ini juga menjadi backdrop dari pergulakan antara Kristen atau gereja dengan negara. Kemudian bagian yang kedua dari periode-orde lama ini adalah tahun 1959 sampai 1965. Ini tentu sudah terbentuk dasar negara, tetapi ada ketegangan-ketegangan lanjutan antara gereja dan negara. Tapi saya perhatikan ada temuan yang sangat konstan di dalam seluruh periode, yaitu bahwa selalu negara di-presur, ditekan oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk oleh MUI nanti, untuk kemudian negara mengeluarkan peraturan-peraturan tersebut yang kebanyakan merugikan kelompok-kelompok minoritas. Di dalam periode tahun 1959 sampai 1965 ini, tentu kita perhatikan beberapa dinamika yang terjadi yang mempengaruhi juga sikap gereja dan orang Kristen atau tokoh-tokoh Kristen terhadap negara. Misalnya konteks bagaimana reaksi yang berkelanjutan dari kelompok Muslim terhadap Pancasila dan pembentukan konstitusi, dan juga bagaimana juga adanya pemilu setelah kemerdekaan tahun 1955 dan juga respon orang Kristen atau gereja kepada sistem demokrasi terpimpinnya Soekarno. Dan yang keempat adalah pemberontakan Muslim radikal dan juga kelompok komunis yang juga berkepentingan untuk ada di dalam periode ini. Saya tidak akan detil kepada empat backdrop sejarah ini pada periode ini, tetapi kita perhatikan di sini bahwa lagi-lagi tidak pernah berhenti mereka untuk merongrong Pancasila dan menggantikan Pancasila, baik itu secara persuasi maupun secara formal melalui sidang MPRS. Dan walaupun Soekarno sudah berhasil memproklamirkan Indonesia, tetapi kemudian kita perhatikan itu masih berlanjut kepada tahun-tahun 59 ke atas. Bagaimana paling tidak ada empat kali mereka gagal, empat-lima kali di dalam menggolkan syariah law ini. Saya harus skip banyak ini ya. Oke, jadi saya perhatikan di sini bahwa setelah pembentukan Pancasila dan konstitusi pada pemilihan umum tahun 55, kita perhatikan munculnya Partai Kristen, Parkindo, dan juga Partai Katolik Republik Indonesia. Dan orang-orang yang sangat, katakanlah, memberikan respon terhadap keadaan ini adalah orang-orang seperti Latu Hari-Hari, Lemena, Sam Ratulangi, Amir Syarifuddin, itu adalah prominent Christian leaders yang ada di dalam pendidian awal dari sebuah partai Kristen. Walaupun kemudian Amir Syarifuddin mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada waktu itu. Tetapi kita perhatikan ternyata Parkindo ini itu ternyata dekat dengan para pemimpin DGI. Dan bagaimana kemudian DGI berpesan terhadap masyarakat Kristen untuk bisa meng-endorse pentingnya orang Kristen untuk join kepada Parkindo ini. Dan di dalam kasus di mana DGI menghadapi masalah yang khusus yang terkait dengan anggota gereja, anggota-anggota gereja. Saya perhatikan di sini bahwa DGI selalu mengundang para pemimpin Parkindo yang juga mereka tentu anggota gereja dan bagaimana mereka memberikan pandangan dan juga men-share pemikiran-pemikiran mereka terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi memang Parkindo sendiri menghadapi problem yang membutuhkan pertimbangan teologis ketika mereka berkonsultasi dengan PGI. Dan DGI mendukung Parkindo secara utuh pada waktu plenarisasi sesi ketiga dari sidang DGI pada 1 Juli 1953. Yang walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, tapi kita melihat bagaimana dukungan DGI kepada Parkindo pada waktu itu. Kita perhatikan bahwa memang meskipun DGI bukanlah partai politik, tetapi pada kenyataannya memang dekat dengan Parkindo dan bagaimana aspirasi gereja itu dibicarakan pada pertemuan-pertemuan DGI. Pak Guto, minta maaf. Sebelum menit lagi, Pak. Waktu untuk Bapak. Aduh, kalau begitu saya langsung ke ini saja kali ya, ke Orde Baru saja kali ya. Saya belum sampai ke nanti ada waktu untuk ini ya, untuk yang terakhir, bagian yang terakhir ya. Nah, saya mau nyebutkan dulu yang, jadi Orde Baru itu selain gereja yang secara institusi punya peran di dalam hal menghadapi politik Suharto, dalam menafsirkan kebebasan beragama, saya nggak punya waktu juga menjelaskan bagaimana intervensi negara dalam kasus yang ada di dalam Orde Baru, seperti misalnya intervensinya pada masalah HKBP. Dan yang menariknya adalah bahwa di dalam Orde Baru juga, ada figur-figur yang berbicara cukup konstruktif di dalam kaitan antara agama, nasionalisme, negara, gereja. Kalau tadi teman-teman daripada si Latu Hari-Hari dan kawan-kawan, tetapi di Orde Baru ada TBC Matupang yang sangat-sangat aktif di dalam isu-isu nasionalisme dan juga agama serta negara. Ada Eka Dharma Putra, tentu yang lebih tua adalah ada Sainababan. Mereka adalah figur-figur yang banyak bicara terkait dengan katakanlah hubungan dan isu-isu yang saya jelaskan tadi. Saya menganggap bahwa kita sekarang kehilangan tokoh-tokoh, tokoh-tokoh dari gereja atau katakanlah secara individu yang sangat kuat untuk bersuara secara propetik, sosial, politik, propetik di dalam masa sekarang, dibandingkan bagaimana dulu para tokoh-tokoh gereja pada Orde Lama maupun Orde Baru yang begitu kuat menyuarakan apa yang menjadi concern mereka terhadap masalah-masalah katakanlah hubungan gereja dan negara. Kalau kita perhatikan memang di dalam Orde Baru, bahwa isu kristianisasi itu sangat kuat mewarnai, terutama pada era awal-awal Soeharto menerima estafik kepimpinan atau ada yang mengatakan dengan rekayanya sendiri, paling tidak adalah tentang reaksi dari banyak orang-orang di Jawa terhadap ketentuan bahwa siapa yang tidak punya agama yang telah diberitahu oleh pemerintah sebagai yang ofisial itu akan menjadi musuh daripada Orde Baru. Maka terjadi apa yang disebut dengan pertobatan massal. Diperkirakan ada sekitar 2 juta orang itu mengambil keputusan menjadi Kristen. Dan ini menjadi persoalan, menjadi ketegangan ketika terjadi eksodus dari orang-orang yang dari aliran kepercayaan dan yang dianggap tidak memiliki agama, itu eksodus dan menjadi Kristen ada kira-kira 2 juta orang, itu semua ada tertus dan sejarah. Kita perhatikan di sini bahwa terjadi reaksi yang keras dari Muslim. Dan juga ketegangan antara Kristen dengan Islam terkait dengan banyaknya misionaris datang ke Indonesia dan bantuan misi yang datang ke Indonesia yang membuat mereka gerah. Dan mereka menuduh bahwa ini Indonesia ini dijadikan ladang misi atau penginjilan karena adanya 2 juta yang menjadi Kristen karena tadi ketakutan mereka kalau dicap mereka PKI atau mereka melawan pemerintah. Dan ini kemudian nanti akan kita perhatikan ada begitu banyak regulasi-regulasi yang dilahirkan pada masa Orde Baru yang salah satunya adalah memaksa supaya seluruh misionaris maupun bantuan misi yang datang ke Indonesia itu subjek atau harus patuh kepada ripot terhadap pemerintah. Mereka mengatakan supaya bisa dikontrol. Pada kenyataannya adalah karena ketakutan mereka banyaknya masuk misionaris dan juga bantuan tersebut. Jadi pada awal-awal periode daripada Orde Baru juga ada begitu banyak pergumulan-pergumulan baik ekonomi, terjadi inflasi, terjadi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, terjadi juga masalah dengan Papua, dan kemudian banyak implementasi-implementasi hukum yang terkait dengan masalah-masalah agama, terutama juga masalah hal yang terkait keresahan mereka terhadap 2 juta orang yang telah menjadi Kristen. dan banyak sekali ya, saya tidak punya waktu lagi untuk menjelaskannya. Terutama bagaimana reaksi mereka untuk menghalangi sidang umum WCC di Jakarta yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 1975 itu dilawan, karena itu juga bagian reaksi mereka terhadap orang Kristen yang dikhawatirkan nanti pengaruh Kristen lebih besar di Indonesia. Selain ada juga catatan tentang pembunuhan terhadap pendeta, baik itu di Sulawesi maupun juga di Aceh, juga pendeta Anglikan. ada catatan-catatan sejarah seperti itu. Kemudian bagaimana kita perhatikan juga beberapa peraturan-peraturan yang kemudian dikeluarkan termasuk tentang pendirian rumah ibadah, undang-undang pernikahan tahun 1974 yang diikuti oleh instruksi pemerintah pada tahun 75 April yang juga itu terkesan memang menarget orang Kristen. Kemudian juga tentang undang-undang penginjilan atau propaganda agama itu ya. Tahun 79 itu juga melarang adanya usaha-usaha penginjilan, terutama mereka yang sudah punya agama. Dan tadi yang saya katakan juga tahun 78 dan 79 ada peraturan untuk mengatur bantuan asing bagi kegiatan misionaris di Indonesia. Oke, saya skip aja. Mungkin saya tidak punya waktu banyak. Nanti teman-teman kalau bagikan disertasi saya, saya bisa berikan. Ada begitu banyak sekali. Sampai masa menjelang Soeharto turun pun, ada satu masalah yang terkait dengan Ketua PGI Sular Sosopatir yang datang ke istana membawa pemberian emas pada waktu itu sebagai partisipasi pertolongan orang Kristen pada waktu yang menimbulkan reaksi keras dari beberapa figur Kristen termasuk dari Sahetapi. Saya bagian terakhir beberapa menit, saya mau langsung saja kepada katakanlah bab yang terakhir. Bab yang terakhir adalah bab yang ketujuh, tapi bab yang ketujuh hanyalah kesimpulan dan rekomendasi. Sementara bab ke-6 itu saya melihatnya sebagai bab yang melihatnya dari refleksi teologis yang perlu kita perhatikan. Bahwa studi sejarah dari perspektif misiologis itu memang menghadirkan sebuah penilaian bagaimana gereja dan umat alam dilihat di dalam sebagai entitas sosial yang hadir juga di dalam negara dari konteks mereka masing-masing. dan peran gereja di dunia tentu tidak bisa dipisahkan di dalam misteri penebusan. Oleh karena itu sejarah gereja dan negara, maksudnya hubungan dengan gereja dan negara itu bersifat inklusif di dalam pekerjaan anugerah Allah. Saya mencatat paling tidak ada empat poin penting yang kita perlu perhatikan di dalam refleksi misiologi saya terhadap diskursus hubungan gereja negara. Yang pertama saya menyebutnya adalah menuju kepada suatu model separation yang moderat antara gereja dan negara. Lalu kemudian bagaimana respon misiologis kita bagi preser politik dan sosial yang selalu dialami gereja pada masanya. Dan bagaimana yang ketiga juga saya menjelaskan tentang co-existence living and dialogue itu dan humble evangelism. Ada orang mengatakan bahwa isu kristenisasi itu adalah sesuatu yang sangat nyata di dalam sejarah Indonesia. Walaupun ada ahli membuktikan bahwa itu tidak benar, tetapi pada kenyataannya ada memang usaha-usaha penginjilan yang secara masif dilakukan di Indonesia yang memang mereka telah salah menerjemahkan apa artinya memberitakan kabar baik. Dan saya merekomendasikan di dalam refleksi misiologi saya bahwa penginjilan itu tidak kontrari dengan dialog. Dan dialog itu tidak harus dipahami sebagai usaha untuk membunuh penginjilan. Karena penginjilan itu adalah sesuatu yang mutlak, karena itu memang diakini sebagai, kalau apa yang dikatakan David Bosz dalam bukunya Transformation, penginjilan itu adalah salah satu dari 13 paradigma di dalam misi yang bersifat holistik. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itu sesuatu. Tapi bagaimana menginjil itu menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan atau dikritisi. Dan bagaimana juga saya melihat bahwa karena terkait juga dengan pendirian gereja yang bersifat masif, sehingga melihat itu menjadi sesuatu yang ancaman bagi saudara-saudara kita yang muslim, membuat saya juga melihatnya bahwa ada problem tentang church planting di Indonesia yang selalu dipahami sebagai pekerjaan daripada misi yang sesungguhnya di daerah-daerah tertentu sudah harusnya adanya muratorium, terutama di perkotaan. Dan ini orang tidak melihat tentang isu kingdom growth atau pertumbuhan kerajaan Allah, tapi lebih kepada pertumbuhan gereja secara lokali atau fisik atau bangunan. saya kira saya tidak punya waktu untuk menjelaskan keempat hal ini. Walaupun saya di dalam persiapan saya, sebenarnya saya sudah membuat warna-warna merah yang akan saya coba jelaskan dari bagian ini, tetapi saya pikir terlalu banyak. Saya cukupkan sampai di sini saja. Barangkali nanti tambahan dari Prof. Titali, mungkin kita mendengar juga semacam generous response dari beliau, tetapi ada banyak informasi yang tidak bisa saya share, tapi karena terlalu detail, ada 387 halaman disertasi saya, dan saya pikir saya sudah, kalau menurut klaim saya, saya sudah sampai kepada kejenuhan teori. Artinya seluruh detil-detil sejarah dari tiga era itu, menurut saya, sudah saya pikir sudah cukup memadai, dan itu mungkin tidak mampu saya jelaskan dalam kurung waktu 45 menit. Terima kasih saya kembalikan kepada Michael Chris. Sekali lagi, saya sangat-sangat merasa terhormat. Prof. Titali bisa memperkaya kita dalam diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gultom. Sebelum kita langsung lanjut ke Prof. Titali, Bapak-Ibu, silakan bisa menyampaikan pertanyaan, baik untuk Pak Junifrius, maupun nanti tanggapan dari Prof. Titali, di kolom chat, nanti kita akan bacakan untuk direspon oleh baik narasumber maupun penanggap. Kita langsung saja untuk tanggapan dari Prof. Titali untuk 30 menit ke depan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Saya diberi 30 menit ya. Betul, betul. Saya akan timing dia. Oke. Terima kasih moderator, Pak Michael Chris, dan Pak Junifrius Gultom. Saya baru melihat materi presentasi malam ini. Pak Gultom sudah mengirim disertasinya dalam bentuk PDF ke saya, dan diberitahu toberliat bab 456, terutama yang dibahas terakhir itu. Saya mau menulis, cuma diberitahu, jauh seprof, nanti aja langsung kita bahas. Jadi, tanggapan saya berdasarkan bacaan saya atas bab 456 dari disertasi itu, dan ditambah dengan perkembangan yang disampaikan oleh Pak Gultom 30 menit, 40 menit terakhir ini. Pertama-tama saya hanya mau mengumumkakan pengalaman saya ketika ada teman yang mengatakan, apa enggak bisa diterjemahkan disertasinya Pak Junifrius itu. Disertasi saya tulis 91. Saya bilang, wah, kalau saya harus terbitkan dia sekarang, akan banyak tambahan dan mungkin banyak perubahan. Nah, ilustrasi ini saya cuma mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Profesor saya, Robert B. Kuth itu, itu betul. Don't you ever try to write a perfect dissertation, but just write a finished dissertation. Jangan pernah bermimpi untuk membuat disertasi yang sempurna. Tetapi tulislah disertasi yang bisa diselesaikan. mengapa begitu kau selesai menulis disertasinya, semenit, dua menit, satu jam, kemudian sudah ada lagi pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan disertasimu. So, disertasimu tidak akan pernah bisa sempurna. Ini saya hanya mau mengatakan bahwa menanggapi disertasi yang sudah ditulis 10 tahun yang lalu itu, apalagi 30 tahun yang lalu itu, bukan hal yang mudah, karena pemahaman kita sekarang mungkin sekali akan membuat kita menyadari bahwa disertasi kita itu sudah tidak lagi up to date. Walaupun demikian, saya mau mengatakan bahwa I appreciate, saya sangat menghargai Pak Gultom yang menulis disertasi ini sedemikian detail. periode bab yang kepada saya diminta untuk dibaca, 456 itu, adalah bab yang juga merupakan bagian dari pergumulan di disertasi saya. Dan saya harus mengakui bahwa Pak Gultom rangkum sumber-sumber pengetahuan yang sangat luas dan sangat melengkapi bahasan-bahasan itu. saya sementara itu pada periode itu juga, kecuali reformasi, saya selesai studi saya, disertasi saya, belum ada era reformasi. Tapi pada dua era itu, orde lama dan orde baru, pendekatan kita berbeda. saya tidak menceritakan apa itu, the whole period itu, tapi saya mendalami perumusan mengenai Pancasila pada kedua periode itu. Karena itu bisa dibahami kalau saya agak menggali-gali tentang Pancasila itu, dan Pak Gultom menceritakan banyak tentang hubungan gereja dan negara. Nah, berdasarkan latar belakang itu, saya mau menanggapi, memberikan tanggapan terhadap disertasi ini, terutama presentasi yang sudah disebutkan ini. dan saya minta maaf, ada yang memang baku dari disertasi saya dan juga ada pengetahuan baru. Dan ketika saya mengatakan baru itu, pengetahuan yang juga baru saya dapat, awal tahun ini saja juga begitu. Yang pertama, Indonesia itu tidak ada post-colonial, Pak Gultom. Indonesia itu, dia baru ada ketika dia merdeka itu, sebelum 1945 itu tidak ada Indonesia itu. Ada nusantara, diksinya yang kita harus pakai. Indonesia itu baru ada 45, baru ada ketika dia merdeka. Sebelum itu tidak ada Indonesia. Sehingga tidak ada Indonesia. Adanya nusantara pada masa kolonial itu. Itu mungkin kecenderungan untuk mengikuti post-colonial metodologi dan sebagainya. Tetapi karena saya mulai dengan tesis Pak Gultom, Indonesia adalah fenomen baru. Sebelum 1945 tidak ada Indonesia. Indonesia baru ada tahun 1945. Sebelum 1945 itu kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan yang tidak dapat disebut Indonesia. Dan itu sifatnya regional, kedaerahan. Tetapi suatu kenyataan politik yang menyatukan orang-orang dari Sabang sampai ke Maluku, itu baru ada suatu kenyataan politik yang independen pada tahun 1945. Dan karena itu, ini juga yang menyebabkan pendekatan saya berbeda dengan pendekatan Pak Gultom. Itu adalah kita harus lihat Indonesia dari sisi dia didirikan itu. Kesepakatan-kesepakatan yang terjadi pada tanggal 17 dan tanggal 18 Agustus, Itulah Indonesia yang harus kita acu. Karena konstitusinya itu baru disahkan 18 Agustus tahun 1945. Dan ketika kita bicara tentang church-state relationship, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang disepakati 18 Agustus tahun 1945 itu. Nah, harusnya itu yang menjadi paradigma dasar. Bahwa sesudah ada kesepakatan mengenai konstitusi itu, ada kenyataan secara politis praktis bahwa, nah disini saya sejak awal selalu membedakan Indonesia as a state dan pemerintah sebagai administrasinya. Pemerintah Indonesia bukan pemerintahan. Ada pemerintahan Soekarno, ada pemerintahan Soeharto, ada pemerintahan Gusdur, ada pemerintahan Megawati, ada pemerintahan Susilo Bambang Yudiono, dan ada pemerintahan Joko Widodo. Tapi pemerintahan-pemerintahan itu tidak jatuh sama dengan negara Indonesia. Pemerintahan-pemerintahan itu melakukan interpretasi pengembangan dari tuntutan konstitusi. Dan dari sisi itu, selalu bisa saja terjadi bahwa interpretasi dari pemerintahan-pemerintahan itu tidak jatuh lurus dengan konstitusi. Nah, sehingga dalam kehidupan demokrasi, pemerintahan itu bisa diganti. Karena dia tidak melakukan apa yang ditetapkan oleh negara. State and government. Itu yang saya suka membedakannya. Nah, hubungan-hubungan itu, karena itu menurut himal saya harus dibedakan antara apa yang seharusnya dilakukan oleh government, sebagaimana ditetapkan oleh the Constitution, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan interpretasi dia. Nah, yang kita bicarakan ini, yang disinggung oleh Pak Gurdum itu, adalah wujud dari pelaksanaan pemerintahan-pemerintahan itu. Itu satu catatan saja. Apa maksud catatan itu dilakukan? Itu hanya saya kemukakan itu untuk menolong kita menilai church-state relationship itu dengan ukuran yang ditetapkan oleh the Constitution itu. Pemerintahan ini kurang setia kepada konstitusi. Pemerintahan itu sudah mengarah ke konstitusi. Harusnya evaluasi itu. Dan karena itu, ketika kita mau menilai hubungan gereja dan negara, kita juga harus mencari keacuan bagi kita. Dan keacuan bagi kita di Indonesia tidak bisa lain daripada melihat apa yang the Constitution said, apa yang Undang-Undang Dasar itu ketahkan. Nah, itu Pak Gurdum itu satu hal yang saya kira missing, hilang dari disertasi ini. Dan itu saya katakan tadi, mengapa itu terjadi? Karena kebetulan saya mendalami itu. Pak Gurdum menggambarkan apa itu, wujud dari apa yang pemerintah-pemerintah itu lakukan. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah judul mengenai church-state relationship. Nah, saya ingin kemukakan mengenai church ini karena saya merasa bahwa dalam disertasi ini, kalau Pak Gurdum, Pak Unifrius bisa, akan sangat menolong bagi kita sekali, kalau melihat church-state relationship ini, dan kalau Pak Gurdum bisa menggambarkan sikap dari state, dari church. Yang nampak dalam urayan ini, kebanyakan adalah individuals, tokoh-tokoh, Kristen. Pada masa Soekarno, dua order lama itu dibisahkan 45-59, 5-9-6-6, dengan tokohnya masing-masing. Dan akan sangat menarik kalau seandainya bisa dirumuskan apa sikap gereja terhadap kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintahan itu dalam hubungan gereja dan negara. Nah, saya bisa memahami kesulitan Pak Unifrius adalah karena saya tidak tahu DGI itu baru lahir tahun 50. Dan saya tidak tahu organisasi ekumenis atau kekristianan yang lain itu lahir tahun berapa. Tetapi ketika DGI lahir tahun 50, sudah ada sikap dia mengenai hubungan gereja dan negara itu. Jadi mungkin akan menolong kalau seandainya sikap gereja itu dikemukakan. hubungan dengan periode-periode itu. Baru sikap gereja itu kalau mau diperkaya dengan sikap tokoh-tokoh yang sudah digembarkan, itu juga akan menolong untuk kita melihat hubungan gereja dan negara itu dalam ukuran kecematan konstitusi. Nah, itu yang saya mau katakan. Yang dilakukan Pak Unifrius ketika menekankan tokoh-tokoh pertanyaannya adalah apa itu sudah cukup mewakili, ini secara meteorologis, sudah cukup mewakili sikap gereja. Mungkin sekali lagi saya katakan ada kesulitan barangkali karena gereja-gereja seperti DGI yang tergabung dalam DGI-PGI, atau gereja-gereja yang kemudian tergabung di dalam gereja-gereja yang beraliran Injili, kita kan punya ada tiga atau empat komunitas krisen itu. Mungkin pada masa itu belum menguat seperti DGI-PGI sehingga ada kesulitan mengungkakkan hal itu. Tetapi menurut himat saya akan sangat accountable kalau DGI bilang begini, bahwa nanti mau ditolong dengan sikap siapa yang limena, sikap batu hari, sikap Amin Syarifuddin, dan sebagainya, itu sih enggak apa-apa. Tetapi sikap resmi dari institusi gereja itu akan sangat penting untuk kita lakukan. Karena itu sikap resmi itulah yang dikatakan kepada negara. negara tidak cukup saja menanggapi tulisan atau pendangan tokoh-tokoh tertentu, tetapi dia akan suka mendengar dari institusi. Apa itu? Dan saya mungkin lebih suka kalau dikonsentrasikan kepada sikap gereja dan tidak usah melibatkan komunitas agama yang lain. Karena fokus dari judul dari disertasi ini adalah church state. Mungkin bisa diartikan juga church state dalam arti state and religion, something like that. Tetapi kalau mau lakukan itu bukan hanya yang Islam, harus agama-agama yang lain juga dimasukkan. Itu hal yang kedua. Jadi tadi mengenai terminologi Indonesia dan post-colonial. Lalu yang kedua, church state itu. Yang ketiga adalah individuals not represented. Lalu yang keempat yang saya mau kasih cetakan adalah, Pak, Junivrius ini sangat terpengaruh kepada pula berpikir yang sekarang terjadi antara kaum ekumenis dan kaum evangelical. di belakang-belakang itu muncul. Terutama ketika kita sudah berbicara, Pak Junivrius sudah berbicara tentang perspektif misiologis, lalu dikemukakan bagaimana pendangan ekumenis dan evangelical. dan saya sangat menghargai ketubukan dari Pak Junivrius untuk tidak menafikan salah satu dari keduanya. Bahwa evangelical, ekumenis ada begininya, evangelical ada begininya, tidak apa-apa. Bahwa itu dikemukakan hanya apa itu maksud saya Pak Junivrius dengan mengatakan itu bagi saya adalah mau mengukakan ini yang ada. Apa yang Pak Junivrius pikirkan sebagai panggilan misiologis dari gereja di Indonesia itu belum keluar dalam disertasi ini. Dan ini tidak mudah, saya tahu. Pak Junivrius mengutip salah seorang teolog itu yang tadi sudah disebut namanya, hanya saya ini tipe orang yang mungkin lebih suka pemikiran-pemikiran itu sebaiknya datang dari gereja-gereja sendiri. Ataupun juga pemikir-pemikir di Indonesia sendiri. Nah, kenapa saya berpikir semacam begitu? Itu selalu saya katakan di mana-mana. Dan itu membawa saya kepada kenyataan yang kelima dari bahasan saya itu adalah bahwa hubungan gereja dan negara yang terjadi di Indonesia ini mungkin belum ada padanannya secara teoretik di tempat lain. Mengapa? Karena ketika Indonesia ini per 1945 didirikan, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Indonesia ini, nah ini yang saya mau katakan, bukan negara sekuler. Bukan negara sekuler. Dan bukan juga negara berdasarkan agama, kalau agama itu kita maksudkan sebagai agama dari agama-agama yang ada sekarang ini, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Khmucu, atau agama-agama suku yang lain. Indonesia sebetulnya punya profil hubungan gereja dan agama yang berbeda dengan model-model yang pernah disebutkan. Dia sebetulnya, dia sebetulnya teokrasi. Indonesia ini saya mau bilang sebetulnya teokrasi. Hanya teokrasinya itu bukan berbasis agama-agama yang pernah ada. Dia menghasilkan, Nah, saya suka menggunakan istilah religiositas daripada istilah agama. Negara berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa. Itu yang saya katakan teokrasinya Indonesia itu. Ketuhanan ini, dan ini saya katakan ini perkembangan yang kalau saya menulis pada tahun 91, saya mungkin tidak sampai ke situ. Tapi ketuhanan ini, dia tidak menunjuk kepada Tuhan, kata benda, dari satu agama tertentu yang ada. Kalau kita sebut agama itu Islam, Kristen, Katolik, Katolik Kristen, Potos dan satu, Islam Kristen, Hindu Buddha, maka nama dari ilah, agama-agama itu bukan Tuhan. Agama Kristen ilahnya yang bernama Allah Buhana Wata'ala. Agama Hindu yang di Bali menyebutnya Sanghyam Widiwasa, bukan Tuhan. Dan Indonesia bukan agama dan negara berdasarkan Tuhan yang macam-macam itu. Dia menyebutnya Tuhan. Itu istilah yang bukan berasal dari salah satu agama-agama itu. Dan kita tahu, seperti siapa ini, Rimi Silado mengatakan, itu dari kata Tuhan saja sebetulnya. Hanya karena harus dibedakan antara Tuhan yang insani, manusia, dan Tuhan yang ilahi. Lalu yang manusia disebut Tuhan, yang ilahi disebut Tuhan. Diselesaikan huruf H di dalamnya. Dan Tuhan ini adalah kata benda yang bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai nama budaya, bukan Trinitas sebagai nama budaya, bukan Sanghyam Widiwasa sebagai nama budaya. Sebagai nama budaya itu Tuhan versi orang Indonesia. Orang Indonesia yang mana? Orang Indonesia yang membentuk Indonesia tahun 1945 itu sebagai fenomen baru itu. Karena kata benda yang ilahi di dalam konstitusi kita, nah disini saya harus mengingatkan kita semua, di dalam alinia ketiga, atas berkat, rahmat, Tuhan yang maha kuasa. Saya kira itu Pak Yuniftius juga mengatakan itu. Cuma tidak digali lebih dalam. Itu yang disepakati oleh pendiri bangsa, kalau dibaca notulen sidang PPK Indonesia tanggal 18 Agustus, mereka menyukati atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa. Itu kata bendanya yang dipakai di dalam konstitusi. Bahwa nanti Kementerian Penerangan Kabinet Syahrir II 15 Februari tahun 1946 merubah kata Tuhan itu menjadi Allah, iya, dan diundangkan, benar. Tetapi pengundangan itu tidak berdasarkan kenyataan historis. Karena kenyataan historisnya 18 Agustus yang disepakati atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa. Dan dalam Kabinet Syahrir I, kesepakatan itu pernah diundangkan di dalam surat ketetapan Menteri Penerangan tahun 1945 atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa. Jadi yang dibuat oleh Syahrir II 46 itu ahistoris. itu ahistoris. Karena itu saya selalu akan mengacu kepada yang historis. Bahwa legally, secara hukum, iya, itu yang dipakai. Tetapi historically, yang harus diacu adalah yang 18 Agustus tahun 1945 itu. karena itu saya mau mengatakan bahwa dari sisi itu Indonesia negara ketuhanan dengan Tuhan yang maha kuasa itu. Harusnya kita begitu. Dan ini dibuktikan juga di dalam konstitusi RIS. RIS, ya kita mempunyai undang-undang dasar sementara, dan kita mempunyai undang-undang dasar dekret, dan yang terakhir, kita mempunyai undang-undang dasar berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Dari lima ketetapan mengenai konstitusi itu, semua hal ini ya ketiganya, atas berkat rahmat Tuhan. Tidak ada atas berkat rahmat Allah. Dan karena itu, saya mau mengatakan Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan, negara agama semacam begitu. dan itu bukan agama Islam, Kristen, Hindu, tidak. Indonesia. Nah, kenyataan ketuhanan Indonesia itulah yang saya mengatakan sering kita abaikan. Tidak sadar. Tidak sadar. Pak siapa tadi? Pak sekretarisnya organisasi ini yang bilang dia baca tulisan saya dari tulisan Sebastian Kim itu, from abandonment into apa itu. Saya hanya mau mengatakan bahwa itu peran kekristianan di dalamnya yang transform apa itu, kecenderungan kita menjadi negara agama yang pada satu agama tertentu, menjadi negara agama, dari agama bersama, pemahaman manusia Indonesia bersama, tentang Tuhan bersama. Atas berketerahmat Tuhan, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kebenarannya. Dan rakyat Indonesia itu agamanya, Islam, Kristen, Hindu, bersama-sama. Dalam keragaman agama, kita menyapa satu ilah dalam konteks bernegara yang bernama Tuhan. Itu yang saya mengatakan harusnya menjadi acuan dari ketika kita bicara tentang hubungan gereja dan negara, hukuman agama dan negara di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa hal itu terabaikan dalam pemikiran kita semua, terutama yang Kristen? Nah, saya mau mengatakan itu terjadi karena metodologi bertelogi kita masih belum kontekstual. what we have been doing and what we are doing until now adalah, we do not, kita tidak mengembangkan teologi di Indonesia, tapi we inheriting dan meneruskan tradisi, doktrin dari gereja-gereja kita. Pertanyaan saya, lalu kalau kita masih begitu, apa bedanya kita dengan komunitas agama yang lain di Indonesia? Biasanya, kita sama dengan mereka, hanya kebetulan karena kita bukan yang banyak, lalu kita tidak menonjol. Mereka kebetulan banyak, lalu jadi menonjol. Lalu ketika mereka menonjol, kita teriak-teriak mereka dengan misiologi kita, pertanyaan saya, apakah misiologi kita akan menghasilkan Indonesia yang berbeda dari what they are doing right now? Saya pikir enggak. Ya, Prof, mengingatkan 5 menit lagi, boleh untuk waktu. Ya, sudah habis, timer saya juga sudah bunyi. Dan saya mengatakan, karena itu, saya mengatakan, the problem with all the theological enterprise kita adalah masalah metodologis ini. Bertilogi, kan itu saya hati-hati sekali dengan Indonesia sebagai fenomen baru. Bertilogi dalam konteks Indonesia should be different dengan bertilogi dalam konteks pra-45. Itu yang saya katakan, kita masih meneruskan telogi, bertilogi secara doktrinal dari kenyataan bergereja sebelum 45. What makes Indonesia 45 different? Apa yang membuat Indonesia 45 berbeda dari pra-45? Lehmina bisa menjadi pejabat presiden. Itu theological monument dari Indonesia dengan Tuhan migrasi itu. Pejabat presiden pada dasarnya adalah presiden. Dan itu bisa terjadi karena undang-undang dasar 45 yang disahkan tahun tanggal 18 Agustus 1945 memungkinkan. That makes the whole different antara teologi Indonesia dengan teologi di tempat lain. Itu tonggak yang harus kita acu. Itu ada di dalam konstitusi. Karena itu perlahan pemerintah-pemerintah yang nggak pas dengan konstitusi kita harus ribut. Apa saja. menurut Yaman saya itulah misiologi kita. Maaf teman-teman kalau saya mau mengatakan if you ask me what is your misiology tegakkan apa yang sudah terjadi 18 Agustus itu. Saya dalam percokatan yang lain berani mengatakan itu adalah wujud dari Injil Yesus Kristus yang sudah terjadi di Indonesia per 17 18 Agustus tahun 1945. Itu rightening up methodology meluruskan metode bertilogi yang harus kita lakukan di Indonesia. Terima kasih. terima kasih Prof. Tithale banyak pelajaran yang kita dapat dari tanggapan Prof. Tithale sebelum kita membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir Pak Gulton mau merespon atau kita langsung ke pertanyaan. Saya memberi respon beberapa catatan. Pertama-tama saya berterima kasih untuk Prof. Tithale yang sangat kritikal terhadap risertasi saya. Jadi ada beberapa hal yang saya garisbawahi bahwa tentu yang menjadi perhatian saya tadi adalah Indonesia belum ada sebelum tahun 1945 namanya Nusantara kritik orang Kristen terhadap banyaknya lahir undang-undang dan peraturan-peraturan yang dianggap merugikan orang Kristen. Nah saya tidak senang banget tapi sebenarnya karena kebetulan figur-figur yang saya angkat itu adalah pengurus PGI pula artinya mereka adalah ketua dan misalnya TBC Matupang itu kan memang walaupun secara pribadi dia saya saya jelaskan di sini tetapi ada juga bersinggungan terhadap peran dia sebagai tokoh ekumenikal pada waktu itu TBC Matupang Eka Dharma Putra Sainababan Lemena dan yang lain-lain itu ada memang yang menjadi orang awam Kristen tetapi mereka selalu menempel di dalam suara mereka secara kelembagaan DGI misalnya tahun Desember 73 dan Juli 74 itu ada reaksi keras dari DGI bersama-sama dengan KWI pada waktu itu namanya Mawi belum KWI itu dari Katolik dan Kristen itu sangat keras respon mereka terhadap undang-undang yang terkait atau peraturan terhadap pernikahan mixed marriage atau pernikahan dari lain agama gitu ya dan reaksi itu menimbulkan juga reaksi dari MUI pada waktu itu Januari tahun 80 bagaimana mereka part one yang dikeluarkan oleh DGI dan Mawi atau KWI pada waktu itu yang berjudul Tinjauan mengenai keputusan Menteri Agama 77 tahun 78 dalam rangka penyelenggaraan kebebasan beragama dan pembeliaraan kerukunan nasional gitu ya nah ini ini hanyalah satu contoh saja sebenarnya saya dalam disertasi saya ini juga memotret keterlibatan DGI pada waktu itu termasuk juga bagaimana mereka hearing ya melakukan public hearing session dengan komisi-komisi di DPR gitu ya 98 juga begitu cuman memang ini terlalu detil terlalu banyak gitu ya dan saya enggak punya kesempatan untuk ini bahkan saya sebenarnya tadi agak sedikit cemas dengan sedikitnya waktu saya di dalam misiologi appraisal-nya sebenarnya di bab yang ke-6 ya bab ke-7 kesimpulan dan saran rekomendasi dan bab ke-6 itu sebenarnya sangat syarat perspektif misiologinya walaupun tadi terima kasih Prof sudah menggarisi bawah hal yang penting kalau mau bicara misiologi yaitu tadi bagaimana kita menggonggongi atau keras bersuara terhadap apa yang sebenarnya telah diputuskan terhadap bunyi preambul daripada atau mukadima daripada katakanlah konstitusi kita dengan kata Tuhan yang mahasiswa bukan Allah ternyata saya tulis juga itu di mana tadi itu saya sepintas tadi melihat di bab yang ke-6 itu tadi ya tentang bagaimana pergulatan antara nama Allah lalu kemudian Tuhan yang mana dimaksudkan itu diperdebatkan juga oleh orang-orang Kristen dan non-Kristen terhadap kata tersebut ya karena kata Allah itu menjadi keberatan bagi sekelompok orang-orang dari non-Kristen pada waktu itu nah jadi saya mau mengatakan bahwa ada sebenarnya reaksi-reaksi secara kelembagaan dan memang kebetulan person-person yang saya sebutkan itu adalah figur-figur di DGI juga gitu ya dan bagaimana misalnya reaksi dari sebenarnya saya ada juga di disertasi ini ternyata pembatalan sidang sidang umum WCC atau katakanlah pertemuan WCC yang dibatalkan tahun 75 itu sebenarnya itu menjadi problem yang serius yang dimana TBC Matupang dan kawan-kawan mewakili dari DGI itu waktu itu mereka pergi ke apa namanya pertemuan Komisi WCC di Kambesi Switzerland 76 dan juga reaksinya mereka bagaimana ternyata juga yang menarik pada waktu pertemuan itu delegasi muslim yaitu Dr. Harun Dr. Rasidi dan itu juga hadir pada waktu WCC assembly di Switzerland dan mereka berdebat juga antara utusan DGI dan juga utusan dari muslim terhadap isu kristianisasi di Indonesia dan bagaimana juga adanya dana yang begitu banyak masuk jadi saya jadi ingat tahun 80-an juga I3 sebagai STT yang banyak menerima misunaris dari luar negeri pada waktu itu akhirnya mengalami eksodus dosen-dosen mereka dari barat sehingga mereka agak goyang pada waktu itu karena mengandalkan banyaknya orang-orang bule yang mengajar di Malang pada waktu itu itu juga menjadi satu pemandangan yang terjadi tapi anyway saya sangat bersyukur berterima kasih karena critical view daripada Prof. Titali dan saya sepakat tadi pada poin yang awal dikatakan oleh Prof. Titali bahwa ketika kita menulis mengenai sejarah apalagi 10 tahun yang lalu dan Prof. mengumpamakan juga 30 tahun lalu disertasi beliau saya termasuk mahasiswa yang beruntung mendengar Prof. waktu itu mengajar masih baru sekali disertasi beliau waktu itu di Berkeley dan dipresentasikan di kelas Sosilo Agama di Abdel pada waktu itu lalu membandingkan antara Daud dan Saul lalu pemerintahan di Indonesia segala macam itu masih sedikit terngiang dalam pikiran saya memang saya juga setelah 10 tahun lebih mungkin 8 tahun setelah saya lulus itu hampir tidak pernah nyentuh disertasi ini lagi jadi kemarin-kemarin dua minggu terakhir ini setelah baca lagi ulang saya juga melihat ada spot-spot yang menurut saya kalau saya diberi waktu untuk merevisi mungkin saya juga melihat ada bagian-bagian yang perlu ditambahkan dari disertasi ini itu yang menjadi tanggapan saya Pak Michael baik Pak Juni Bruce Bapak-Ibu ini waktu kita sekitar kurang dari 15 menit maka ada nanti minta maaf ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita bacakan di sini saya akan memilih yang pertama pertanyaan dari Pak Onesimus Vitroni dari Pustaka Lewi Surabaya bagaimana caranya menangkal paham fundamentalisme yang beredar di Indonesia dari kalangan Islam terhadap kaum Kristen saat ini ini sepertinya pertanyaan untuk Pak Junivrius langsung dijawab atau dua pertanyaan maksudnya menangkal apa tadi sekali lagi fundamentalisme yang beredar di Indonesia dari kalangan Islam terhadap kaum Kristen saat ini saya tentu akan juga nanti mendengar dari tanggapan prof yang lebih senior tapi bagi saya ini sesuatu yang sangat kompleks persoalan ini kalau kita melihat bagaimana menguatnya ideologi kilafah di Indonesia ini kan berbicara mengenai ideologi kilafah ini ada beberapa kelompok yang pertama adalah kelompok yang memperjuangkannya dengan kekerasan mereka tidak percaya demokrasi tapi dengan kekerasan misalnya seperti ISIS yang mudah seperti itu yang kedua adalah kelompok yang perjuangkan kilafah yang percaya demokrasi platform mereka jelas-jelas di dalam partai politik mereka mereka mendirikan partai politik seperti PKS P3 yang nyata-nyata memang berideologikan dan punya ambisi walaupun tidak belakangan PKS menjadi partai terbuka pada beberapa tahun silam tapi awalnya adalah kita tahu semua bahwa muaranya ideologi mereka seperti apa tapi diperjuangkan melalui kepercayaan mereka kepada demokrasi dalam hal ini pemilu yang ketiga kelompok yang tidak memperjuangkan dengan kekerasan dan tidak percaya demokrasi yaitu kelompok yang seperti HTI yang mereka bermain di tingkat pendidikan dan juga katakanlah semacam kelompok-kelompok yang secara sosial membantu memberi beasiswa dan segala macam lewat dakwah kita tahu bahwa kelompok yang ketiga ini tidak percaya demokrasi dan tidak memperjuangkan dengan kekerasan dan yang ketiga yang abu-abu barangkali yang kadang-kadang dia percaya demokrasi seperti FPI misalnya dia juga pernah mendukung PBB mendukung siapa walaupun itu kadang-kadang ambigyu juga tetapi di dalamnya juga ada dakwah yang keras dan segala macam jadi kelompok-kelompok semacam ini kan eksis di tengah-tengah bangsa kita untuk melakukan penetrasi kepada mereka nah kalau ditanya bagaimana kita menangkal secara Kristen ya kan kita tidak punya apa ya kita terus terangkan kita yang harus ditanyakan itu adalah negara karena negara yang punya punya apa punya power mereka yang punya kekuasaan mereka yang punya tentara mereka punya aparat kadang-kadang saya suka miris itu orang-orang kalau terjadi kekerasan kepada penutupan gereja penutupan segala yang terus-menerus terjadi kekerasan kepada kaum minoritas dan juga misalnya gereja mereka teriak mana PGI mana PGI ya PGI itu kan hanya bisa bersuara tapi yang harus ditekan dan didesak itu adalah pemerintah dimana-mana di dunia ini pasti kelompok ekstremis itu ada apakah itu berupa berbasis kepercayaan maupun berbasis geng selalu ada di semua negara tetapi yang membedakan adalah tegaknya hukum artinya negara hadir negara melakukan semacam apa namanya keputusan yang betul-betul adil dan seterusnya bukan kita lihat kadang-kadang negara tidak hadir di sana jadi yang dipersalahkan itu bukan bukan gereja dalam hal ini PGI atau apapun namanya itu tetapi negara yang harus dituntut untuk kuat di dalam hal menegakkan ini menurut saya yang dari kita ya mungkin saya melihat tokoh-tokoh seperti Latu Hari-Hari kemudian Lemena kemudian TV Simantupan dan lain-lain itu ya pada waktu zaman mereka itu juga ada tekanan-tekanan sana-sini tapi mereka berani menyuarakan mereka berani membicarakannya bahkan pertemuan tadi saya juga menambahkan yang dikatakan Prof tadi bahwa sebenarnya juga dalam sidang-sidang DGI baik di Salatiga di Siantar maupun di Ambon itu adalah sidang-sidang di sekitar masa Orde Baru yang juga reaksi kritis dan cukup keras juga dari gereja terhadap seluruh peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwajah apa namanya katakanlah diskriminasi terhadap kegiatan keagamaan apakah pendirian rumah ibadah apakah undang-undang pendidikan undang-undang pernikahan undang-undang bantuan misionaris dan yang lain-lain itu semuanya sebatas mereka bisa fight seperti bagaimana juga dulu pada waktu pembentukan awal konstitusi negara dimana orang Kristen cukup keras reaksinya tetapi lagi-lagi ini hanyalah semacam cermin bagi kita bahwa orang Kristen sekarang barangkali dengan demokrasi yang lebih baik dari zaman Orde Baru mestinya kita lebih banyak punya apa namanya kemampuan untuk bersuara keras jikalau kata Prof tadi gelagat-gelagat adanya tarikan untuk kembali lagi kepada usaha-usaha untuk menggantikan Pancasila itu yang bisa saya tanggapin ya Pak Gultom saya akan membacakan tiga pertanyaan yang mungkin bisa kita anggap senada nanti Bapak boleh menjawab dengan sekaligus yang pertama dari Bapak Domi Doyo Ratu Penu Pak Junifrius apakah betul Pak Junifrius masih melihat Indonesia sebagai tempat penginjilan yang memperhadapkan Indonesia dengan injil apakah memang betul Indonesia ini belum injili sehingga harus diinjili itu pertanyaan dari Pak Domi Doyo lalu saya sambung dengan pertanyaan Pak Minggus yang pertama Pak Minggus menanyakan spiritualitas Soekarno merupakan spiritualitas ekletik yang memberi sumbangan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan bagaimana kita melihat ini dari perspektif misi Kristen dan adakah titik temu ini dengan perspektif Kristen yang dapat disumbangkan juga untuk menjaga kebangsaan ini lalu Pak Minggus juga bertanya ada bacaan di jurnal lokal dinyatakan bahwa sinode GBI mungkin karena Pak Junifrius dari GBI menorehkan beberapa catatan tentang pertambahan gereja di masa pandemi secara signifikan bagaimana Pak Junifrius melihat ini dari yang ditekankan Pak Gultom pentingnya pertumbuhan kerajaan dalam konteks misi sekarang ini lalu bagaimana Pak Gultom menilai ini dari lensa penemuan novelty dalam disertasi Bapak silahkan Pak Junifrius saya saya nanti mungkin diingatkan yang tidak hafal semua saya pertanyaan tapi yang pertama dulu mengenai apakah masih kurang injili Indonesia sehingga perlu diinjili kalau saya bukan kesitu poinnya tetapi tugas menjadi tugas daripada pemberitaan injil itu tapi tidak tahu ini ini tentu sudah masuk kerana perdebatan teologis bagi saya itu sesuatu yang relevan sepanjang masa dan di negara mana saja saya masih berpegang pemberitaan injil itu adalah sesuatu yang harus dan mutlak cuma persoalannya adalah apa itu injil saya memahaminya injil itu adalah good news kabar baik kalau injil itu kabar baik maka itu adalah sesuatu yang baik bagi semua manusia dan seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan tentu kita melihat bahwa ada semacam pemahaman yang dikatakan Prof tadi bahwa orang-orang ekumenikal seringkali kuat di dalam tekanan mereka kepada misalnya pemahaman misi yang bersifat holistik termasuk juga keutuhan ciptaan tetapi kadang-kadang memang kita lihat juga ada kenyataan di kalangan evangelical yang lebih kepada soul-saving soul-saving project misalnya dan tentu antara keutamaan memberitakan injil dengan social action sudah menjadi sesuatu yang mewarnai perdebatan-perdebatan pertemuan misi dunia dari dulu yang tidak pernah ketemu tapi saya menganggap bahwa apa yang kita alami dari masa seluruh priode dari mulai orde lama orde baru sampai sekarang kekerasanan mengalami aniaya kalau boleh saya katakan baik itu aniaya dalam arti fisik maupun kerugian secara menjadi target dari undang-undang tertentu atau peraturan tertentu dan sampai sekarang bagi saya itu adalah perjalanan yang selalu muncul di dalam sejarah kekerasanan yang disebut dengan penganiayaan itu karena percaya mereka kepada Yesus Kristus bagi saya penginjilan itu bukan mengagamakan orang atau mengkristankan orang tetapi bagaimana kita mengkumandangkan kasih Allah dan pengampunan melalui Yesus Kristus dan bagaimana juga kita adalah bagian dari bangsa ini yang kalau hanya baik bagi orang Kristen kata Eka Dharma Putra itu bukan Injil tapi apa yang baik bagi kemanusiaan pastilah baik bagi ketersenan dan itu sebabnya penginjilan itu bukan sekedar membawa orang menjadi Kristen jadi oleh karena itu suksesnya misi itu tidak diukur oleh berapa banyak gereja bertumbuh church growth bukan juga oleh majunya sebuah peradaban orang sakit menjadi berkurang kemudian pendidikan menjadi lebih advance lalu kemudian ekonomi berkembang saya kira debat-debat semacam ini sudah ada di dalam buku-buku misi tetapi penginjilan itu sesuatu keharusan bagi saya karena apa karena saya punya iman bahwa Kristus itu memiliki tempat yang unik dalam sejarah dan tidak bisa kita domestifikasi dengan sekedar oh ini sama dengan ala lain jurus selamat lain itu kalau ada yang berpihak ke sana itu adalah sebenarnya sudah lewat masa masa itu masa modern itu adalah for the sake of dialogue kamu tidak boleh menonjolkan partikularitasmu itu kan itu adalah masa modern kalau postmodern sekarang justru kita perlu menegaskan identitas kita partikularitas kita hanya bagaimana kita dengan partikularitas kita ini kita membawa itu ke meja dialogue dimana kita adalah bagian dari warga negara yang juga turut bersama-sama untuk memikirkan kemajuan daripada bangsa ini jadi bagi saya penginjilan itu sesuatu yang masih mutlah tetapi saya kira di dalam bukunya David Bosch saya setuju waktu dia tiba kepada paradigma penginjilan dia juga sangat kritikal waktu membahas apa itu injil apa itu good news dan bagaimana itu dilayankan tentu kita sudah cukuplah trauma sejarah tentang kata misi yang di dalamnya ada juga penaklukan-penaklukan makanya ada istilah kristindom dengan christianity adalah dua kata yang berbeda nah itu yang bisa secara garis bawah dan saya mau menekankan tentang saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang pakar misi sekaligus adalah toko ekumenikal dunia yang bernama Leslie Dibingin dia mengatakan bahwa kita sekaligus inklusif sekaligus juga pluralis maksudnya apa maksudnya kita disebut inklusif in the sense of apa kita menolak membatasi karunia penyelamatan Allah hanya kepada mereka yang disebut dengan anggota gereja tapi kita menolak inklusifisme kalau dimaksudkan atau rigat kepada agama non-kristen itu sebagai kenderaan keselamatan kita juga adalah pluralis dalam pengertian mengakui pekerjaan anugrah Allah di dalam kehidupan tetapi menolak pluralisme yang menyangkal keunikan dan pekerjaan yang begitu agung dari apa yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus jadi saya setuju dengan itu tentu itu seputip di dalam misiologi ada begitu banyak pembahasan saya waktu tiba kepada humble evangelism tadi dan dialog itu bagaimana bahwa dialog itu sebenarnya tidak berusaha menegasikan penginjilan dan penginjilan itu tidak berarti juga membuat kita alergi kepada dialog itu yang pertama yang kedua tadi apa Pak Michael tentang spiritualitas Soekarno spiritualitas Soekarno spiritualitas Soekarno merupakan spiritualitas ekletik yang memberi sumbangan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan bagaimana kita melihat ini dari perspektif misi Kristen dan adakah titik temu dengan perspektif Kristen yang dapat disumbangkan untuk menjaga kebangsaan ini saya dari disertasi saya dan penelusuran saya terhadap figur Soekarno betul bahwa menurut saya Soekarno itu adalah tokoh yang luar biasa bukan karena orang latah mengatakan luar biasa tapi kalau kita lihat bagaimana bagaimana betapa nyamannya Soekarno di dalam sebuah keadaan adanya tarik-menarik antara nasionalis komunis dan juga Islam garis keras pada waktu itu dan ada juga orang Kristen di sana itu dia begitu bisa melakukan konsolidasi terhadap sikap-sikap dia itu pastilah respon-respon Soekarno itu ada banyak sekali saya tulis dalam disertasi saya itu adalah merupakan buah dari menurut saya sebuah sebuah pengkristalisasian dari alam bawah sadarnya tentang kehidupan spiritualitas dia yang embodied yang di dalam diri dia yang menurut saya itu memang tipikal Jawa Jawa Tulen yang kita tahu bahwa Jawa itu kan worldview-nya Jawa itu kan banyak dipengaruhi oleh Hinduism yang sangat ramah dengan pluralistik daripada apa yang disebut dengan Dewa Dewi maupun Tuhan oleh karena itu bagi saya makanya Soekarno itu bisa tampil ke depan untuk membentuk sebuah persatuan di tengah-tengah kontestasi pandangan-pandangan pada waktu itu bahkan malah dituduh dia waktu itu adalah pro-komunis dan segala macam bagi saya adakah titik temu sangat ada mestinya kita juga memelihara sikap-sikap inklusifisme di negara ini dan juga mengoreksi dari sikap-sikap apatis kita terhadap keterlibatan kita yang lebih atau engagement kita yang lebih nyata di tengah-tengah masyarakat kita which is itu bagi kita orang-orang yang background seperti saya pentakostal karismatik itu menjadi catatan kritikal saya bahwa kita lack of it ya tapi anehnya waktu PDS berdiri partai damai partai damai sendiri gitu ya itu waktu partai damai sendiri itu muncul itu justru malah banyak pedeta-pedeta karismatik dan pentakostal itu yang menjadi pengurus dan calegnya gitu ya di satu sisi ada pemahaman teologi yang terkesan memang tipikal pentakostal itu menarik diri dari dunia gitu ya tidak mau pusing dengan politik dan sosial dan kita lihat di mimbar-mimbar kita kan sangat jarang kodba-kodba yang bersifat tema-tema politik dan ekologi sosial gitu ya tetapi di sisi lain pada tingkat pragmatis ada ada kegairahan untuk pendeta-pendeta masuk menjadi caleg dan pengurus partai gitu ya untung pada saat ini kita tidak melihat lagi adanya kemungkinan partai Kristen itu akan muncul gak tahu beberapa tahun ke depan tapi menurut saya momentumnya tidak ada karena menurut saya gereja pada saat ini tidak dalam posisi merasa penting untuk adanya kehadiran partai Kristen lagi paling tidak pada pemilu yang ke depannya saya tidak melihat gelagat itu itu yang saya bisa tanggapin Pak Michael satu lagi Pak Gultong dari Pak Mingus ada bacaan di jurnal lokal di Sinodo GBI yang mencatat bahwa GBI justru mengalami pertambahan gereja di masa pandemi ini nah melihat melihat ini melihat yang ditekankan Pak Junivrius bagaimana Pak Junivrius menilai dari lensa penemuan novelty dalam disertasinya Pak Junivrius saya sendiri belum belum membaca jurnal yang dimaksud itu ya saya dan saya posisi bisa menjawab secara telak karena saya belum membacanya dan apa buktinya secara kuantitatif atau kualitas saya belum melihat itu jadi saya pertambahan apa yang dimaksudkan pertambahan jiwa atau pertambahan gereja lokal saya belum lihat jadi saya tidak bisa menjawab dan kalau itu pun dibawa ke GBI mungkin saya harus melihat dulu itu ya karena saya orang GBI jadi saya juga harus hati-hati juga nanti kalau saya berpendapat padahal itu misalnya dari sinode memang sudah ada survei yang nyata dan hasil-hasil bilangan atau angka-angka seperti itu ya saya mungkin akan bisa menyikapi masalah itu ya Pak Junivrius ini ada beberapa teman yang WA saya pribadi bolehlah waktunya ditambah sedikit untuk satu pertanyaan untuk Prof. Titale ada Pak Hasugian bertanya untuk Prof. Titale dalam lima dokumen keesaan gereja PGI dirumuskan tentang hubungan kerjasama gereja dengan pemerintah terutama untuk Orde Baru yaitu positif kreatif kritis dan realistis menurut pengamatan Prof. Titale sejauh manakah keempat sikap ini diimplementasikan oleh tokoh-tokoh Kristen dan lembaga persekutuan gereja aras nasional silahkan Prof mohon di unmute dulu Prof oke ini pertanyaan mungkin sudah nggak relevan juga ya karena kita sudah lewat tahap baru itu but what I'm trying yang saya akan mengatakan adalah bahwa yang selalu menjadi kritik saya terhadap sikap gereja-gereja di Indonesia ini adalah bahwa sikap politis kita harusnya bersumber dari suatu dasar teologisnya kan pertanyaan saya apakah kritis prinsipil dan non-konformis dan sebagainya itu sudah dirumuskan dasar teologisnya atau belum kalau tidak ada dasar teologis menurut himat saya sikap-sikap itu tidak mempunyai dasarnya kita bisa menjadi sangat ideologis dalam arti non-teologis dan sikap kita terhadap realitas politik di Indonesia seharusnya turun dari suatu dasar teologi kita tentang Indonesia nah teologi kita tentang Indonesia itu yang saya belum lihat sampai sekarang dan selama kita tidak kita punya dasar teologis itu kita selalu pakai apa yang ada di sana itu yang saya katakan kita terlalu doktrinal not teologis termasuk misiologi itu harusnya misiologi kita bersumber dari teologi yang yang saya maksud dengan teologi adalah apa yang sudah Tuhan kerjakan di Indonesia untuk kita sebagai gerejanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dan karena itu kita harus bertanya Indonesia ini Tuhan sudah bekerja atau belum saya selalu mengatakan ketika Imena bisa menjadi pejabat presiden itu bukti bahwa Tuhan sudah bekerja bukan saja buat orang Indonesia yang beragama Kristen tapi juga orang Indonesia yang beragama apapun itu harusnya menurut himat saya dasar teologi Kristen di Indonesia dan itu bukan Calvinis bukan Lutheran bukan siapa-siapa yang lain itu Indonesia dengan mengatakan itu saya mau mengajak kita semua untuk berhubungan dengan Tuhan yang hidup dan sudah bekerja di Indonesia bukan Tuhan yang dulu bekerja dengan Paulus di Jerusalem tapi Tuhan yang bekerja dengan manusia Indonesia di Indonesia yang saya katakan tadi per 17 18 Agustus tahun 1945 saya kira Pak Junivrius tahu bahwa pada tanggal 17 Agustus kita tidak we are not really good we were not good kita tidak baik 18 Agustus semua berubah jadi baik itu pekerjaan Tuhan yang hidup di Indonesia dan karena itu itu harus menjadi dasar teologi kita dan atas dasar teologi kita kita teologi kita itu kita rumuskan misiologi apakah misiologi itu harus menjadi kritis prinsip non-conformis semacam begitu kita lihat tadi saya katakan tunjukkan dasar teologi karena kalau kita tidak menunjukkan dasar teologi kita saya khawatir kita sama dengan yang lain itu kalau kita sama dengan yang lain kenapa kita harus ribut dengan mereka sekarang mungkin kita juga sama menurut saya kita baru boleh ribut kepada mereka kalau memang kita tidak seperti mereka dan supaya tidak seperti mereka titik pijak yang baik adalah lihat Indonesia itu berdirilah bertilogilah di atas bumi Indonesia 17 18 Agustus 1945 itu yang saya katakan masalah metodologi bertilogi sudah kita dudukan terima kasih Pak Michael itu saja jawaban saya terima kasih Prof oke Bapak Ibu saya sangat minta maaf tidak semua pertanyaan saya bisa bacakan karena waktu kita sudah melampaui mungkin saya memberi waktu pada Pak Kultam untuk closing statement sebelum kita masuk dalam penutupan acara ini silahkan Pak ngomong-ngomong tadi di awal mestinya di foto Pak Michael karena kalau terakhir itu bisa lift kadang-kadang jadi tidak ke foto semua oke jadi saya tidak akan mengulangi lagi karena ini sudah larut sudah jam sedang lewat jadi saya tidak akan mengulas lagi closing statement saya juga tidak ada yang terlalu apalagi yang pertama saya mengucapkan terima kasih saja kepada Prof John Titale yang dengan senang hati bisa bersedia untuk menjadi penanggap disertasi saya yang saya tahu saya adalah cukup jauh gapnya junior sekali dalam hal apa saja sehingga itu suatu kehormatan besar bagi saya yang kedua saya berterima kasih untuk semua partisipan yang malam ini hadir di dalam diskusi kita dan saya kira catatan terakhir dari Prof Titale itu perlu kita perhatikan dan juga saya menjadi tersentak dengan kata-kata tadi bahwa kalau boleh saya kalimatkan jangan dulu ngomong misiologi sebelum teologi kita tentang keindonesiaan ini dari kita Kristen ini ada dulu dan menurut Prof Titale ini belum ada bagi saya mungkin bagaimana Lemena pernah menjadi presiden atau pernah sebentar menjadi presiden di Indonesia dan juga Amir Sharifuddin juga pernah menjadi Perdana Menteri dan orang sangat juga memegang itu tapi bagi saya adalah impian kita bukan hanya terulang lagi dalam sejarah ke depan bahwa ada orang Kristen yang akan menjadi presiden saya kira bukan sekedar kita nerokan dari pengertian teologi keindonesian itu tapi lebih luas daripada itu saya percaya Prof memasukkan kepada kita semua jadi ini bagi kita menjadi PR pula ini bagi saya sih mungkin pernyataan Prof Tali ini bisa menjadi dorongan bagi teman-teman untuk menulis penelitian atau disertasi tentang teologi dan misiologi berwajah keindonesiaan yang kontekstual bagi kita sehingga sikap itu akan menjadi fondasi bagi kita terhadap hubungan kita dengan negara terima kasih itu saja Pak dari saya ya Bapak-Ibu sekali lagi terima kasih untuk Pak Junior Fries Gulton sudah memaparkan disertasi dengan baik dan begitu banyak hal yang kita bisa belajar demikian juga Prof John Titalik terima kasih Prof untuk tanggapan dan insight-nya hari ini dan juga terima kasih untuk semua Bapak-Ibu yang join malam ini mungkin kita akan tutup dulu dengan doa nanti kita on camp sebentar sembari Pak Oyan akan memberikan sedikit pengumuman mengenai annual meeting kita dan saya minta tolong hari ini untuk berdoa untuk kita Ibu Gernaida Pak Pahan apakah masih join dengan kita boleh Bu untuk berdoa untuk kita semua malam ini tidak bisa baik Pak Michael mari kita berdoa kami berterima kasih kepada Tuhan mempercakapkan seluruh rangkaian disertasi Pak John Diffus terima kasih juga untuk Prof John Titale yang sudah memberikan tanggapan dan kami boleh berpikir lebih baik membangun teologi ke Indonesiaan kami karena Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini Tuhan terima kasih untuk seluruh para narasumber maupun penanggap dan seluruh peserta dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita terima kasih sekedar mengingatkan saja sebagai pengumuman tolong dicatat tanggalnya bahwa annual meeting dari Aspen Chris yang ketiga akan berlangsung secara daring tanggal 25 sampai 26 26 sampai 27 Oktober dan kita mengundang dua pembicara yang pertama adalah Prof. Karkainen dari Fuller Theological Seminary dan juga Eka Putra Tupamahu yang sekarang mengajar di George Fox Portland Seminary jadi tanggalnya dicatat Oktober 26 dan 27 secara daring kita akan umumkan detailnya kemudian temanya 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 adalah The Spirit in the Era of Disruption terima kasih Baik Bapak-Ibu terima kasih untuk atensinya hari ini sekali lagi untuk Pak Junivrius Prof. Titale terima kasih untuk semua dan sampai jumpa di seri yang kelima nanti kita akan beri info lebih lanjut terima kasih salam sehat dan Tuhan memberkati kita semua terima kasih terima kasih terima kasih Pak Juan terima kasih Buget terima kasih terima kasih Prof. John apa kabar Prof. John terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Junivrius terima kasih Prof. John Titalei terima kasih terima kasih terima kasih